Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama kami disini Adobe Acoustic Music Acoustic channel dan kali ini saya tidak akan memberikan tutorial tentang konten musik tetapi saya akan memperkenalkan sebuah fitur dan fitur ini bukan dari aplikasi begitu dan fitur apa saja itu untuk kali ini hanya satu aja fitur yang saya lihatkan ke teman-teman dan mungkin teman-teman bisa gunakan itu di kontennya teman-teman ya Nah bagaimana kelanjutan videonya dan fitur apakah itu yuk kita cek apakah fitur dari handphone tersebut ya yang tadi di depan saya sampaikan dan seperti video yang teman-teman lihat di depan ya dan sekarang kita ke kamera ya kita buka kamera aduh sorry oke kita buka kamera nah setelah itu kita ambil menu video nah di bagian atas daripada fitur kamera ini ada simbol yang bergambarkan kamera ya kemudian kita tekan nah setelah itu ada fitur gerak lambat fotografis dan juga normal karena tadi videonya adalah video gerak lambat jadi kita ambil video gerak lambat ya kita ambil apa fitur gerak lambat gitu nah setelah itu teman-teman bisa tekan langsung tanda merah pada video ya untuk record videonya nah kita anggap itu selesai oke sekarang sudah selesai kita kembalikan ke videonya ya oh sorry kembali ke tadi videonya nah mana dia videonya oke ini ya nah berhubung di fitur gerak lambat ini kita tidak bisa menyatukan antara video dan audio secara bersamaan guys nah jadi kita harus melakukannya satu per satu nah bagaimana caranya oke sekarang kita tekan stop dulu nah disini ada edit ya kita masuk ke proses editing ya kemudian di handphone ini ada pangkas kecepatan filter teks musik bingkai nah karena tadi kita ingin memasukkan musik kita ambil menu musik nah teman-teman bisa juga mengambil musik yang ada di dalam handphone ini ya tapi saya tidak tahu apakah ini kena copyright nanti atau tidak nah kemudian kita geser ke kanan full ya sampai mentok ke kanan di sini ada lokal lokal ini artinya kita bisa memasukkan musik yang dari galeri ya galeri musik nah kebetulan musik itu tadi saya download dari YouTube nah teman-teman bisa pilih salah satu musik di sini ya kalau teman-teman punya musik produksi sendiri bisa banget itu nah anggap saja sudah ya anggap saja sudah kita kembali nah setelah itu kita tekan makasihnya seperti ini ya nah oke guys fitur ini bisa banget ya bukan cuman untuk konten musik seperti saya tapi juga bisa untuk konten mukbang ya vlog ataupun olahraga ya apalagi di konten olahraga itu kan banyak sekali ya seperti bela diri misalnya banyak sekali actionnya jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini untuk memperindah gerakan video nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau pun ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sampai jumpa terima kasih kemudian selamat menikmati terima kasih